Meskipun Jitian Singh tidak mengatakan apa-apa. Namun, cibiran di wajahnya dan penghinaan di matanya seperti tamparan diam di wajah si Jing Cheng. Wajah si Jing Cheng pucat saat dia menahan amarah dan rasa malunya dan berjalan menuruni platform yang tinggi. Dia berjalan kembali ke kursinya dan menatap kakinya, bergumam tanpa sadar. Bagaimana ini mungkin? Mengapa seperti ini? Tempat pertama jelas milikku. Saya belajar alkimia selama lima tahun dan saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan bajingan dari negara kecil. Aku tidak bisa menerima ini. Si Jing Cheng diam-diam mengepalkan tinjunya dan menoleh untuk menatap Jitian Singh. Namun, Jitian Singh mengabaikannya dan menatap Han Kyu Seng. Pada saat yang sama, Han Kyu Seng mengumumkan hasil penilaian dengan lantang. Lu Mingyang gagal dalam penilaian ini dan akan dihukum untuk membersihkan halaman badai selama sebulan. Kualitas ramuan yang disempurnakan oleh Jitian Singh adalah yang terbaik. Anda akan menerima dua eliksir rahasia emas mendalam dan keterampilan bela diri kelas atas tingkat mendalam. Aturan halaman adalah seperti ini, beri penghargaan yang kuat dan hukum yang lemah. Saya harap di masa depan, Anda akan belajar dengan giat dan jangan mengendur. Setelah mengatakan ini, Han Kyu Seng mengeluarkan dua pil emas murni dan menghadiahkannya kepada Jitian Singh. Adapun seni bela diri kelas atas tingkat mendalam, Jitian Singh harus pergi ke paviliun seni bela diri untuk memilih dan menerimanya. Setelah memberikan hadiah, Han Kyu Seng mengumumkan akhir penilaian dan meninggalkan aulah utama bersama Duhu. Setelah dua diaken pergi, semua murid menoleh untuk melihat Jitian Singh, mengungkapkan ekspresi yang rumit. Wajah si Jing Cheng dan Yi Mo penuh amarah. Mereka dengan dingin memelototi Jitian Singh tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebelum penilaian dimulai, mereka bangga pada diri mereka sendiri dan mengolok-olok Jitian Singh di depan semua orang karena dia tidak dapat memurnikan pil dan bagaimana dia memiliki wajah untuk tetap tinggal di halaman badai. Pada akhirnya, Jitian Singh memenangkan posisi pertama dan menginjak-injak mereka berdua. Ini menyebabkan mereka berdua sangat malu sehingga mereka tidak menginginkan apapun selain menemukan lubang untuk dijelajahi. Hati mereka dipenuhi dengan keluhan dan kengganan. Mereka segera keluar dari aula dan kembali ke kamar mereka. Mereka tidak ingin melihat tampang sombong Jitian Singh. Murid-murid lainnya semua menata pil rahasia emas mistik di tangan Jitian Singh, mengungkapkan ekspresi iri dan cemburu yang kuat. Pil rahasia emas yang mendalam. Ini adalah pil obat peringkat hitam bermutu tinggi, tak ternilai harganya. Pil jenis ini memiliki efek terbaik untuk seniman bela diri esensi sejati yang dikaitkan dengan logam. Tidak hanya itu dapat sangat meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga dapat menyempurnakan esensi sejati yang dikaitkan dengan logam mereka. Ini jelas merupakan pil roh yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku tidak menyangka Dekan Han mengambil dua mistik gold secret pills sebagai hadiahnya. Jika saya tahu sebelumnya, bahkan jika saya tidak makan atau tidur selama sebulan, saya akan bekerja keras untuk memperbaiki pil. Sai, dunia tidak dapat diprediksi. Siapa yang mengira bahwa si Jing Cheng dan Yi Mo, yang mahir dalam seni alkimia, tidak akan dapat menempati posisi pertama, dan sebaliknya, Jitian Singh, seorang awam, akan menempati posisi pertama. Betapa anehnya. Hahaha, masalah ini hanya bisa disalahkan pada si Jing Cheng dan Yi Mo. Mereka pantas dipermalukan di depan semua orang hari ini. Iya, mereka tahu bahwa isi ujian bulan ini adalah alkimia. Betapa sombong dan lalimnya mereka sebelumnya. Mereka sama sekali tidak memandang kita. Jitian Singh diam-diam menyingkirkan dua pil rahasia emas mistik. Mendengarkan bisikan para murid, dia tidak bisa menahan senyum. Dia bisa mendengar bahwa si Jing Cheng dan Yi Mo terlalu sombong sebelumnya, yang menyebabkan ketidakpuasan para murid lainnya. Hari ini, dia menempati posisi pertama dan membuat si Jing Cheng dan Yi Mo kehilangan muka. Murid-murid lain juga merasa lega dan senang atas ketidakberuntungannya. Meskipun dia terlihat tenang dan acuh tak acuh, dia sebenarnya sedikit terkejut dan terkejut. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir untuk mengambil tempat pertama. Dia hanya ingin lulus ujian dengan sukses dan tidak mengecewakan Dekan Han, dan tidak membiarkan murid lain melihatnya sebagai lelucon. Dia juga tidak menyangka bahwa setelah berlatih selama sehari di Great Peace Palace dan dimarahi serta diajar oleh lelaki tua yang bau itu beberapa kali, dia dapat memurnikan pil berkualitas tinggi dan menempati posisi pertama. Meskipun temperamen lelaki tua yang bau itu sedikit aneh dan mudah tersinggung, dia memiliki keterampilan yang luar biasa dan juga baik padaku. Bagaimana kalau aku terus menyapu lantai di Istana Perdamaian Besar Besok? Memikirkan hal ini, Ji Tiansing tiba-tiba merasa bahwa dibandingkan dengan panennya di bulan ini, kelelahan menyapu lantai bukanlah apa-apa. Pada saat ini, Ni Hao berjalan mendekat dan menepuk undaknya. Kakak Ji, selamat. Saya benar-benar tidak menyangka hasil tesnya begitu menakjubkan. Anda benar-benar membuka mata kami hari ini. Ni Hao tersenyum dan menangkupkan tangannya untuk memberi selamat padanya. Senyumnya sangat tulus. Ji Tiansing dengan rendah hati mengucapkan beberapa patah kata dan berjalan keluar dari aula utama berdampingan dengannya. Ni Hao kembali ke kamarnya. Ji Tiansing meninggalkan halaman badai dan pergi ke pavilion seni bela diri untuk memilih metode kultivasi seni bela diri. Pavilion seni bela diri terletak di puncak Towering Sky Peak. Itu adalah istana yang megah dan megah. Dalam perjalanan ke pavilion seni bela diri, suasana hati Ji Tiansing sedang baik. Dia diam-diam menghitung di dalam hatinya. Untungnya, hadiah yang diakonhan berikan kepada saya adalah membiarkan saya memilih metode kultivasi seni bela diri saya sendiri. Jika dia memberi saya metode kultivasi yang tidak dapat saya gunakan, itu akan sangat disayangkan. Saya berbeda dari seniman bela diri biasa. Saya tidak hanya mengolah Sword Heart Dao, tetapi saya juga mengolah seni pedang bintang terbang. Seni pedang biasa tidak berguna bagi saya. Setelah dipikir-pikir, sepertinya yang paling kurang dariku adalah metode kultivasi tubuh yang ringan. Karena itu masalahnya, saya akan memilih metode kultivasi tubuh yang ringan nanti. Ji Tiansing sudah lama ingin mengolah metode kultivasi tubuh ringan. Sayangnya, dia tidak pernah punya kesempatan. Kali ini, ia telah memperoleh tempat pertama dalam ujian dan memiliki kualifikasi untuk memilih metode kultivasi seni bela diri kelas atas-kelas hitam. Baginya, itu hanyalah hadiah yang tepat waktu. Setelah tiba di pavilion seni bela diri, dia memasuki aula utama di lantai pertama. Dia mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya kepada diakon berjubah hitam yang menjaga pavilion seni bela diri. Diakon hanya mengizinkannya masuk setelah menanyakan tentang situasinya dan secara singkat memperkenalkan tata letak pavilion seni bela diri. Lantai pertama aula utama pavilion seni bela diri diisi dengan manual seni bela diri tingkat asal. Manual seni bela diri kelas hitam semuanya ditempatkan di lantai dua aula utama. Lantai tiga aula utama diisi dengan berbagai manual. Jitian Singh mengerti bahwa apa yang disebut manual lain-lain mengacu pada alkimia, formasi susunan, penempaan, dan sebagainya. Dia langsung pergi ke lantai dua dan berjalan melewati aula utama luas yang dipenuhi rak buku. Dia dengan hati-hati memilih metode kultivasi seni bela diri yang dia inginkan. Sekte Pilar Langit telah didirikan selama seribu tahun dan memiliki fondasi yang sangat dalam. Itu bisa dilihat dari segala aspek. Hanya pavilion seni bela diri yang terbuka untuk murid sekte dalam dan luar memiliki tidak kurang dari 100 ribu metode budidaya seni bela diri. Bahkan jika itu adalah metode kultivasi kelas hitam yang berharga, setidaknya ada 10 ribu buku di seluruh lantai dua aula utama. Jitian Singh bola balik melalui rak buku dan menghabiskan dua jam penuh sebelum akhirnya memilih metode kultivasi yang disebut Langkah Tanpa Bayangan. Dikatakan bahwa setelah mengolah langkah tanpa bayangan kelas atas-kelas hitam ini hingga ekstrim, seseorang dapat mencapai alam misterius berjalan seolah-olah mereka terbang dan mendarat tanpa bayangan. Meskipun Jitian Singh merasa bahwa kata-kata ini agak dilebih-lebihkan, dia masih dipenuhi dengan antisipasi. Setelah meninggalkan pavilion seni bela diri, dia tidak sabar untuk kembali ke halaman badai. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia memasuki ruang rahasia dan bersiap untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kali ini, dia tidak hanya harus memahami dan mengolah langkah tanpa bayangan, tetapi dia juga harus mengkonsumsi pil rahasia emas hitam yang berharga. Atribut bawaan Jitian Singh adalah logam. Dia percaya bahwa setelah mengkonsumsi pil rahasia emas hitam, kekuatannya akan meningkat secara eksplosif. True essence yang dikaitkan dengan logamnya juga akan menjadi lebih kuat dan mendominasi. 142. Tanpa sadar, dua hari telah berlalu. Setelah Jitian Singh mengambil ramuan rahasia emas mistik, dia berkultivasi di ruang rahasia selama dua hari sebelum berhenti untuk beristirahat. Saat ini, dia telah memurnikan 60% dari eliksir rahasia emas mistik. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia telah berhasil mencapai LV7 dari alam elemen sejati. Sisa 40% dari obat mujarab didistribusikan di anggota badan dan tulangnya, dan akan terus meningkatkan kekuatannya di masa depan. Esensi sejati yang melonjak di tubuhnya juga telah berubah menjadi emas murni, dan kekuatannya sangat tajam dan ganas. Selain itu, dengan bantuan mistik Gold Secret Eliksir, dia juga telah menyempurnakan salah satu meridian utamanya menjadi Swat Vein. Dari sembilan meridiannya, tiga di antaranya telah disempurnakan menjadi urat pedang. Jitiansing memiliki firasat bahwa ketika dia memurnikan kesembilan meridian menjadi vena pedang, kekuatannya akan mencapai alam pemahaman mistik. Dia percaya hari itu tidak akan terlalu jauh. Setelah beristirahat sebentar, dia mengeluarkan manual rahasia Saddleless Steps dan mempelajarinya dengan cermat dengan bantuan lampu di dinding. Manual rahasia ini hanya memiliki 18 halaman, dan setiap halaman hanya memiliki beberapa ratus kata dan gambar. Dalam gambar itu ada orang kecil dengan postur yang aneh. Kombinasi gambar dan kata-kata membuatnya lebih mudah untuk memahami metode kultifasi langkah tanpa bayangan. Setelah membaca seluruh manual, dia secara kasar memahami keunikan dan efek mistis dari langkah tanpa bayangan. Kunci untuk keterampilan lightness biasa terletak pada bagaimana pinggang dan kaki mengerahkan kekuatan dan daya ungkit. Tapi langkah tanpa bayangan ini lebih dalam dan rumit. Ini sebenarnya membutuhkan mobilisasi sendi dan kekuatan seluruh tubuh, dan juga membutuhkan latihan ritme pernafasan. Bahkan cuaca dan medan dapat digunakan untuk memanfaatkan kekuatan. Di lingkungan yang berbeda, efek langkah tanpa bayangan akan berbeda. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Ji Tian Xing meletakkan buku itu, dan wajahnya penuh keheranan. Kemudian, dia mulai berlatih sesuai dengan metode kultifasi langkah tanpa bayangan. Di sore hari, matahari akan terbenam. Di puncak Red Cloud Peak, di sebuah istana bernama White Cloud Hall. Yun Yao, dalam gaun putih panjang, berdiri di bawah atap koridor di lantai tiga istana, dengan tenang melihat matahari terbenam. Tidak lama kemudian, seorang pemuda dengan tubuh kekar dan penampilan gagah muncul di belakangnya. Orang ini adalah Hao Meng. Meskipun Yun Yao tidak berbalik, dia sudah tahu bahwa Hao Meng telah datang. Dia bertanya dengan tenang, adik laki-laki Hao, apakah ada hasil dari masalah itu? Hao Meng menganggup dan tersenyum. Kakak tertua, tiga hari yang lalu, Anda meminta saya untuk menyelidiki latar belakang dan garis keturunan Ji Tian Xing. Saya segera mengirim orang untuk menyelidikinya. Baru saja, saya menerima kabar bahwa ada hasil. Sebenarnya seperti yang Anda katakan, kakak senior tertua, Ji Tian Xing memang memiliki garis darah pedang suan. Itu adalah garis keturunan Ji Klan. Masalah ini tidak sulit untuk diselidiki. Kemudian, Hao Meng mengeluarkan surat rahasia dan menyerahkannya kepada Yun Yao. Yun Yao mengeluarkan surat itu dan membacanya sebentar. Dia menyadari bahwa hasil penyelidikan dalam surat itu persis sama dengan apa yang dikatakan Ji Tian Xing padanya. Dia sudah punya rencana, jadi dia memasukkan surat itu ke dalam cincin giok di jarinya. Hao Meng berjalan ke sisinya dan memegang pagar koridor dengan kedua tangan. Dia melihat matahari terbenam di langit dengan senyum pahit di wajahnya. Kakak senior tertua, ini semua salahku. Kakak senior bay dan aku tidak melakukan pekerjaan kami dengan baik. Kami salah mengira bahwa Ji Ling adalah orang yang dicari sekte. Pada akhirnya, kami membuat kesalahan besar dan kecewa ketua sekte. Yun Yao berkata dengan tenang, itu bukan salahmu. Lagi pula, ketika guru memberikan misi, dia hanya mengatakan bahwa dia sedang mencari seseorang yang bisa mengubah nasib. Dia tidak memberikan informasi spesifik apapun. Mendengar kata-katanya, rasa bersalah di hati Hao Meng berkurang banyak. Dia menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Ketika kami berada di dinasti kekaisaran King, kakak senior bay dan saya sangat bingung. Mengapa Anda sangat memperhatikan Ji Tian Sing? Sekarang sepertinya kakak tertua adalah yang paling bijak. Kamu sudah memiliki pandangan jauh ke depan. Namun, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Karena kakak senior sulung tahu bahwa Ji Tian Sing adalah orang yang dicari oleh ketua sekte, mengapa Anda tidak memberitahu ketua sekte? Mengapa Anda meminta saya untuk diam-diam menyelidiki Ji Tian Sing? Mendengar pertanyaan ini, Yun Yao sedikit mengernyit. Setelah merenung sejenak, dia menjelaskan, Saya percaya pada Ji Tian Sing, tetapi saya tidak dapat dengan gegabuh memberitahu guru tentang hal ini. Saya harus menunjukkan bukti yang sesuai untuk membuat guru mempercayai saya. Selain itu, saya mengenal sifat guru dengan sangat baik. Setelah kejadian dengan Ji Ling ini, guru tidak akan mudah mempercayai hasil ini. Meskipun Hao Meng terlihat kekar dan jujur, dia sebenarnya sangat cerdas. Jadi begitu, aku mengerti. Dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda, kakak tertua. Jika Anda memiliki instruksi, jangan ragu untuk mencari saya. N, Yun Yao sedikit menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hao Meng menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal sebelum berbalik untuk turun. Yun Yao berdiri di bawah atap koridor untuk beberapa saat sampai matahari benar-benar menghilang. Kemudian dia berbalik dan turun. Kemudian, dia meninggalkan kediamannya, White Cloud Hall, dan pergi ke Sky Rising Hall tidak jauh untuk menemukan Master Sekte Cutian Sheng. Malam hampir tiba, tapi Cutian Sheng tidak ada di Sky Rising Hall. Ketika Yun Yao menemukannya, dia sibuk menangani urusan Sekte di ruang kerja. Yun Yao berhenti di depan pintu ruang kerja dan membungkuh. Tuan, murid memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Cutian Sheng meletakkan file di tangannya, menggosok alisnya, dan menoleh untuk melihat Yun Yao di pintu, ada apa. Masuk dan bicara. Yun Yao masuk ke ruang kerja, mengeluarkan surat dari cincin giyok, dan meletakkannya di atas meja di depan Cutian Sheng. Tuan, menurut Ramalan Bagan Bintang, orang yang dicari Sekte kita berasal dari dinasti Kerajaan Azure dan memiliki garis keturunan dari Sekte Pedang Hitam. Murid telah menyelidiki dan memastikan bahwa orang ini adalah Jitian Xing. Surat rahasia ini adalah hasil penyelidikan mata-mata Sekte kami di dinasti Royal Azure. Silakan lihat. Cutian Sheng segera mengangkat alisnya dan ekspresi terkejut muncul di matanya, Jitian Xing. Ini sebenarnya dia. Dia dengan cepat membuka surat itu dan mengeluarkan surat rahasia itu untuk dibaca dengan cermat. Sesaat kemudian, dia selesai membaca isi surat itu dan mau tidak mau mengangguk. Begitu. Saya tidak berharap masalah ini menjadi begitu rumit. Tidak heran Jitian Xing dan Jiling memiliki perseteruan darah. Yun Yao mengangguk dan berkata, garis keturunan Sekte Pedang Hitam adalah garis keturunan leluhur keluarga Ji. Jiling menggunakan benda jahat seperti Sol Si Xingbet dan dengan hati-hati merencanakan untuk merebut garis keturunan Sekte Pedang Hitam. Cu Tian Sheng mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata dengan suara rendah. Namun, Jitian Xing hanya sekali memiliki garis keturunan dari Sekte Pedang Hitam. Garis keturunannya telah diambil oleh Jiling. Saya khawatir dia tidak dapat memulai kembali arai sembilan naga yang menjebak iblis sekarang. Masalah ini sangat penting. Sarang iblis bawah tanah adalah tempat rahasia Sekte kami. Guru telah membuat kesalahan dalam masalah Jiling. Bagaimana saya bisa membuat kesalahan yang sama lagi? Yun Yao, bahkan jika kamu membantu guru menyelidiki kebenaran dan hasil, guru tidak dapat membiarkan Jitian Xing mencoba memulai kembali susunannya. Dia baru berada di Sekte selama sebulan. Dia mungkin tidak memiliki banyak kesetiaan dan kepercayaan pada Sekte kita. Guru perlu mengamatinya secara perlahan. 143. Yun Yao adalah murid kepala dari Sekte Bantalan Langit dan dibesarkan sebagai penerus dari Ketua Sekte. Dia memiliki hak untuk bertanya tentang dan memahami hal-hal penting dari Sekte tersebut. Dia telah mengikuti Coutian Xing selama bertahun-tahun, jadi dia tahu sifatnya dengan sangat baik. Dia mengharapkan Coutian Xing memiliki reaksi seperti itu setelah mempelajari kebenaran. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Coutian Xing. Tuan, murid hanya membantu Anda memecahkan masalah Anda. Murid tidak memiliki saran yang lebih baik tentang bagaimana menangani masalah ini. Semua terserah padamu. Mem, Coutian Xing menganggup dan berkata dengan ekspresi bersyukur, kamu perhatian. Pergi dan istirahatlah. Yun Yao menangkupkan tangannya dan meninggalkan ruang kerja. Setelah dia pergi, Coutian Xing terdiam beberapa saat sebelum mengeluarkan peta bintang takdir. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menyimpulkan siklus surgawi. Saat esensi sejatinya mengalir ke dalam cangkang kura-kura hitam, titik-titik perak yang tak terhitung mulai bergerak dan pola pada cangkang kura-kura berubah. Setelah sekitar seratus nafas, titik-titik cahaya mengatur diri menjadi beberapa garis perak dan membentuk pola yang aneh. Coutian Xing mengamati sebentar dan ekspresi bersyukur melintas di matanya. Dia menganggup dan berkata, Jiling sudah mati sekarang, tapi orang di bagan bintang takdir masih ada di sekte. Seharusnya Joutian Xing. Dia menyingkirkan cangkang kura-kura hitam dan segera meninggalkan ruang kerja. Dia menggunakan esensi sejatinya untuk memadatkan sepasang sayap yang menyala dan terbang secepat kilat menuju istana perdamaian besar. Suara mendesing. Coutian Xing mendarat di pintu masuk Great Peace Palace dan memberitahu Budak Pedang Bisu niatnya. Setelah Budak Pedang Bisu memasuki istana perdamaian besar untuk melapor, Coutian Xing membawanya ke kedalaman istana. Ketika Coutian Xing memasuki halaman ketiga, Siang Uji sedang memegang botol air giok putih dan menyirami ramuan roh di kamar bayi. Setelah Budak Pedang Bisu pergi, Coutian Xing membungkuk kepada Siang Uji dan melaporkan, Marsial Paman, murid memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Kami telah menemukan orang yang benar-benar menentang takdir. Siang Uji perlahan menyirami tanaman dan memasukkan botol air giok putih ke dalam cincin ibu jari hitamnya sebelum membawa Coutian Xing ke dalam ruangan. Ayo masuk dan bicara. Coutian Tian mengikuti Siang Uji ke dalam ruangan. Setelah Siang Uji duduk, dia berkata dengan ekspresi serius, Marsial Paman, orang yang kita cari adalah murid baru dari halaman badai sekte luar, Jitian Xing. Jitian Xing, bajingan kecil itu, Siang Uji mengangkat alisnya dan mengungkapkan senyum aneh. He he, itu sebenarnya dia. Sangat menarik. Melihat ekspresinya yang aneh, Coutian Xing menunjukkan ekspresi bingung. Marsial Paman, apakah kamu mengenalnya? Siang Uji mengangguk, senyumnya sedikit mengejek. Anak itu melakukan kesalahan sebelumnya dan dihukum menyapu lantai istana perdamaian besar selama setengah bulan. Coutian Xing tiba-tiba mengerti. Jadi begitu. Siang Uji berpikir sejenak dan bertanya, Karena kamu yakin orang yang kamu cari adalah dia, apa yang akan kamu lakukan? Coutian Tian berkata dengan ekspresi serius, Meskipun Jitian Xing adalah orang yang kita cari, urat darah pedangsuannya diambil oleh Jiling. Aku ingin tahu berapa banyak urat darah pedangsuan yang masih tersisa. Aku tidak yakin apakah dia bisa membuka formasi iblis penjebak sembilan naga, jadi aku tidak akan dengan mudah membawanya ke gua bawah tanah dan mencoba membuka formasi. Aku telah memutuskan untuk diam-diam mengamatinya dan melihat apakah dia adalah bakat yang menjanjikan dan apakah dia setia pada sekte tersebut. Selain itu, bagan bintang menunjukkan bahwa orang itu adalah dia. Bahkan jika dia tidak dapat membuka formasi, kemungkinan besar dia akan menjadi pilar sekte tersebut. Dia terlalu lemah sekarang, jadi aku memutuskan untuk diam-diam menguji dan mengasuhnya. Saat dia cukup kuat, aku akan membawanya ke gua bawah tanah dan mencoba membuka formasi. Siang Uji mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk. En, ini adalah metode yang relatif aman. Orang tua ini setuju. Namun, kamu harus lebih memperhatikan gua bawah tanah. Jangan biarkan iblis yang tak tertandingi itu memecahkan segelnya. Cu Tian Sheng berkata dengan serius, tentu saja, saya akan lebih memperhatikan. Pasti tidak akan ada masalah. En, itu bagus. Siang Uji mengangguk dan melambaikan tangannya. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Cu Tian Sheng membungkuk sebelum meninggalkan Great Peace Palace dengan ketenangan pikiran. Setelah dia pergi, ruangan itu menjadi sunyi. Senyum Siang Uji menghilang. Dia mengerutkan kening dan bergumam, bocah kecil itu memiliki garis keturunan Suan Jian. Kalau begitu, dia mungkin keturunan murid Kiyuyu. Murid terpenting saya pergi, tetapi setelah seratus tahun, cicitnya datang ke sisi lelaki tua ini. Haha, surga benar-benar peduli pada lelaki tua ini. Memikirkan hal ini, senyum mengejek muncul di wajah tuannya yang keriput. Huff, bocah sialan, sepertinya lelaki tua ini harus memikirkan cara untuk menahannya di Great Peace Palace. Akan lebih mudah bagi orang tua ini untuk mengajarinya. Cahaya Fajar pertama menyinari ruangan melalui jendela. Ji Tian Xing mengakhiri pengasingannya dan keluar dari ruang rahasia. Setelah pemahaman dan kultifasi tadi malam, dia telah memahami dasar-dasar langkah tanpa bayangan. Budidaya langkah tanpa bayangan dibagi menjadi pemula, sukses kecil, ahli, sukses besar, dan sempurna. Meskipun dia baru saja memulai dan belum sepenuhnya memahami langkah tanpa bayangan, dia sudah mengujinya. Tapi dia sudah mengujinya. Setelah menggunakan langkah tanpa bayangan, kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya dan dia menghemat lebih banyak energi vital. Fakta membuktikan bahwa langkah tanpa bayangan peringkat mendalam tinggi ini memang unik dan sangat misterius. Setelah mandi, Ji Tian Xing keluar dari kamar dan pergi ke puncak gunung untuk mencari Dekendu. Hari ini adalah hari kedua bulan ke-6. Dia ingat bahwa dia belum menerima tunjangan bulanannya untuk bulan ini. Itu adalah 10 vital energi dan dan 8 buah ling. Cukup baginya untuk berkultifasi selama sebulan. Di dunia fana, sumber daya budidaya ini dapat dijual dengan harga setinggi langit 10 juta tael perak. Ji Tian Xing menggunakan setengah jam untuk menemukan Du Wu untuk menerima tunjangan bulanannya. Tidak lama setelah dia kembali ke Wind Cloud Courtyard, Bel untuk berkumpul terdengar di Aula Utama. Dia buru-buru keluar dari kamar dan bergegas ke Aula Utama untuk berkumpul. Lu Mingyang, yang sedang menyapu halaman, dengan cepat meletakkan sapunya dan berlari ke Aula Utama. Tidak lama kemudian, kesepuluh murid telah berkumpul. Han Kiyuseng dan Du Wu masuk. Han Kiyuseng berjalan ke depan dan mengumumkan dengan ekspresi serius, semuanya, bulan baru telah dimulai. Bulan ini, kamu akan belajar Ar-Rai Dao. Aturannya sama dengan bulan lalu. Aku akan mengajarimu dasar-dasar Ar-Rai Dao, tetapi kamu harus belajar dan mempelajari pengetahuan yang lebih maju. Di akhir bulan, aku akan tetap mengujimu. Yang kalah akan dihukum dan yang menang akan diberi hadiah. Wajah para murid berubah serius. Beberapa dari mereka mengepalkan tangan dan diam-diam memutuskan untuk bekerja keras dan berusaha menjadi pemenang ujian bulan ini. Ji Tian Xing lahir di keluarga Pandai Besi. Dia telah mencoba-coba Ar-Rai Dao. Bahkan jika dia bukan seorang ahli, dia masih berada di level pemula. Tapi dia tahu bahwa hanya dengan entry level dari Ar-Rai Dao, dia tidak akan bisa lulus ujian. Dia harus bekerja keras. Di antara banyak murid, hanya mata Luming Yang yang berkilat gembira saat dia diam-diam bersuka cita. Ini karena dia lahir di keluarga kerajaan negeri Chang Feng. Sejak muda, ia telah dididik dan diajar oleh guru negara. Dia mahir dalam Ar-Rai Dao. Hari-hari ini, dia dihukum oleh Han Kyu Seng untuk membersihkan Wind Cloud Courtyard. Setiap hari, dia harus menanggung tatapan aneh dan ejekan dari murid-murid lainnya. Hatinya sudah lama dipenuhi amarah. Dia diam-diam menanggungnya. Hari ini, setelah mendengar bahwa tugas bulan ini adalah Ar-Rai Dao, dia tiba-tiba melihat harapan untuk bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia menggertakkan giginya dan mengeram di dalam hatinya. Aku dihukum tepat setelah memasuki Wind Cloud Courtyard dan diejek oleh murid-murid lainnya. Sekarang, kesempatanku akhirnya datang. Di akhir bulan, aku harus menjadi pemenang ujian Ar-Rai Dao dan menghapus rasa maluku. 144. Setelah Han Kyu Seng mengumumkan misi bulan ini, dia meninggalkan aula bersama Duhu. Para murid berdiskusi di aula utama sebentar sebelum pergi satu per satu. Setelah Jitian Seng meninggalkan aula, dia meninggalkan Wind Cloud Courtyard dan menuju ke Great Peace Palace. Meskipun batas waktu satu bulan telah berakhir, dia cukup beruntung menerima petunjuk siang uji untuk menempati posisi pertama dalam ujian penyulingan pil. Tidak peduli apa, dia harus pergi ke Istana Perdamaian Besar dan berterima kasih kepada siang uji secara langsung. Satu jam kemudian, dia tiba di gerbang Istana Perdamaian Agung. Budak pedang bisu melihatnya datang dan menganggup padanya, mengeluarkan senyum tipis. Jitian Seng membalas salam dan dengan cepat memasuki halaman ketiga Istana Perdamaian Besar. Siang uji baru-baru ini membudidayakan pembibitan lain, menanam lebih dari sepuluh rumput jiwa biru dan ramuan roh lainnya. Dia memegang botol air giyok putih, menyiram tanaman obat di kamar bayi. Dia bahkan bersenandung sedikit, sepertinya dalam suasana hati yang baik. Mendengar langkah kaki Jitian Seng, dia terus menyiram tanpa menoleh. Dia berkata dengan nada mengejek, Dia, dia, kamu bajingan, kamu belum datang ke Istana Perdamaian Besar dalam tiga hari, mengapa kamu datang hari ini? Orang tua ini mengira kamu terlalu takut untuk datang dan tidak mau menyapu lantai untuk orang tua ini. Jitian Seng berjalan ke sisinya dan dengan hormat membungkuk. Dia berkata dengan senyum tipis, Elder, junior ini cukup beruntung menerima petunjuk Anda dalam pemurnian pil dan menempati posisi pertama dalam ujian akhir bulan tiga hari yang lalu. Dalam tiga hari ini, junior ini telah berkultivasi tertutup jadi aku belum bisa datang mengunjungi tetua. Hari ini, aku datang untuk berterima kasih pada tetua secara langsung. Siang Uji mengangkat alisnya dan senyum mengejek muncul di bibirnya. Kamu masih tahu untuk berterima kasih kepada orang tua ini. Nak, kamu masih punya hati nurani. Namun, apakah ucapan terima kasihmu hanya basa-basi? Mungkinkah kamu, anak nakal, seharusnya tidak menunjukkan penghargaan? Apresiasi, Jitiansing tentu saja mengerti maksudnya. Dia langsung bermasalah dan senyum pahit muncul di wajahnya. Senior, saya tidak memiliki sesuatu yang berharga pada saya. Tidak ada yang menarik perhatian Anda. Ah Pei, Siang Uji memelototinya dan memarahi sambil tersenyum, menurutmu orang seperti apa orang tua ini? Dunia macam apa yang belum dilihat orang tua ini? Mengapa saya meminta hadiah kepada junior seperti Anda? Berhenti sejenak, dia memasang ekspresi putus asa dan berkata dengan wajah datar, karena kamu adalah orang bodoh yang tidak mengerti. Maka lelaki tua ini akan mengatakannya dengan jelas. Jika kamu ingin berterima kasih kepada orang tua ini, kamu harus mengambil tindakan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah pelayan orang tua ini. Anda akan bertanggung jawab untuk membersihkan istana perdamaian hebat ini. Ah, Jitiansing membeku sesaat, tertekan seperti labu pahit. Anak laki-laki yang menyapu lantai. Ini terlalu. Senior, mengapa saya tidak menyapu lantai untuk Anda sebulan lagi? Siang Uji mengerutkan bibirnya dan tertawa sinis, kamu tidak suka suara menyapu lantai. Baiklah, kamu bisa menjadi pelayan Great Peace Palace. Tukang, Jitiansing melambaikan tangannya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kalau begitu aku akan menjadi laki-laki saja. Lagi pula, aku bisa melihat bahwa kamu bertekad untuk tetap bersamaku. Siang Uji mendengus putus asa. Huff, jangan berpura-pura patuh setelah mengambil keuntungan. Begitu banyak murid yang menangis dan memohon untuk datang ke Great Peace Palace untuk menyapu lantai. Orang tua ini tidak mau. Kamu sekarang adalah anak laki-laki dari Great Peace Palace. Jika kamu keluar, banyak murid akan iri padamu. Jitiansing curiga dengan kata-katanya dan bergumam dengan suara kecil, jika memang begitu, lalu mengapa tidak ada seorang anak laki-laki pun di Great Peace Palace. Tidak ada yang membersihkannya selama bertahun-tahun, gulma tumbuh di mana-mana. Siang Uji tersedak dan berkata dengan marah, Apa yang kamu tahu, nak? Istana perdamaian besar orang tua ini memiliki formasi besar roh biru. Gulma itu akan bermanfaat dan tumbuh setinggi seseorang dalam sepuluh hari. Jitiansing tahu bahwa lelaki tua itu menyombongkan diri tetapi dia tidak mengeksposnya. Kalau tidak, jika dia memaksa lelaki tua itu ke sudut, orang yang pada akhirnya akan sial adalah dia. Melihat yang lain tidak berbicara, kemarahan Siang Uji meredah. Dia menyingkirkan ketel batu giok putih dan berbalik untuk berjalan ke olah. Nak, ikutlah dengan orang tua ini. Jitiansing tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, jadi dia hanya bisa mengikutinya ke olah. Ada meja kayu cendana di olah yang dipenuhi dengan segala jenis buah roh dan pil. Kian Yue dan naga hitam kecil itu berbaring di atas meja, perlahan memakan buah dan pil roh. Mereka terlihat sangat puas dan puas. Melihat Jitiansing datang, sosok Kian Yue melintas dan terbang ke bahunya. Dikatakan dengan penuh semangat, Old Ji, kamu baik-baik saja. Itu hebat. Naga hitam kecil itu buru-buru menelan buah roh di mulutnya dan terbang di depannya untuk menyambutnya. Old Ji, baguslah kau baik-baik saja. Jitiansing dapat melihat bahwa mereka berdua menjadi lebih kuat dan kondisi mental mereka sangat baik. Dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, bagaimana kamu tahu sesuatu terjadi padaku? Kian Yue mengangkat kepala kecilnya dan berkata dengan bangga, aku yang paling tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku. Jitiansing mengulurkan satu jari dan menjentikan kepala kecilnya. Dia berkata dengan putus asa, lalu mengapa kamu tidak datang menemuiku ketika aku dipenjara di Gua Angin Hitam? Mengapa Anda tidak membawakan saya sesuatu untuk dimakan? Kalian berdua orang yang tak berperasaan. Kalian bersenang-senang di Grand Peace Palace, tapi kalian melihatku menderita di Gua Angin Hitam. Naga hitam kecil itu segera berhenti berbicara. Dengan deru, itu berubah kembali menjadi pedang naga hitam dan kembali ke sarungnya yang tergantung di dinding. Kian Yue memutar matanya dan langsung menunjuk siang uji. Oh, ji, bukannya aku tidak ingin melihatmu. Orang tua itu yang tidak mengizinkan kami meninggalkan Grand Peace Palace. Tentu saja, Jitiansing tidak berani membuat masalah bagi siang uji. Dia hanya bisa mengakhiri topik ini. Siang uji mengulurkan tangan dan meraih pedang naga hitam yang tergantung di dinding. Dia juga mengambil ekor kian Yue dan menyerahkannya kepada Jitiansing. Berat, kedua hewan peliharaanmu sama-sama pelahap. Bulan lalu, mereka memakan lebih dari seribu buah roh dan pil dari orang tua ini. Cepat bawa mereka pergi. Orang tua ini tidak akan menyimpannya. Jitiansing tertegun. Dia berpikir, orang tua yang bau ini mulia dan berkuasa. Siapa yang tahu berapa banyak harta langka yang dia miliki? Bagaimana mungkin dia tidak bisa membesarkan kian Yue dan naga hitam kecil itu? Apakah dia hanya mencari alasan untuk mengembalikan kian Yue dan naga hitam kecil itu kepadaku? Tapi kian Yue dan naga hitam kecil itu bersamaku. Saya tidak punya banyak buah roh untuk mereka makan. Lebih baik membiarkan mereka tinggal di Grand Peace Palace. Setidaknya mereka bisa memulihkan kekuatan mereka dengan cepat. Memikirkan hal ini, dia berpura-pura bingung dan bertanya, Senior, apakah ini pantas? Kian Yue dan naga hitam kecil bersamaku. Jika orang lain di sekte mengetahuinya, aku akan melanggar aturan sekte dan akan dihukum. Keduanya juga akan dikeluarkan dari sekte. Siang Wuji memelototinya dan memarahinya, Nak, jangan pura-pura bodoh denganku. Tidakkah Anda hanya ingin meninggalkan mereka di sini dan meminjam harta saya untuk membantu mereka memulihkan kekuatan mereka? Cepat dan bawa mereka pergi. Kamu adalah anggota Grand Peace Palace. Dengan orang tua ini melindungimu, tidak ada seorang pun di sekte yang berani membuat masalah untukmu. Jitiansing mengedipkan matanya dan berpikir dalam hati, Mengapa lelaki tua yang bau itu tiba-tiba menjadi pendukungku? 145. Jitiansing mengambil pedang naga hitam dan kian Yue dan memasukkannya ke dalam kantong 100 harta karun. Tentu saja, dia juga memasukkan lusinan buah spiritual dan dance yang tertinggal di atas meja ke dalam kantong. Siang Wuji melihatnya melakukan ini dan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di kursi dan minum beberapa suap anggur. Dia bertanya dengan santai, Nak, apa yang dipelajari Feng Yun Yard bulan ini? Jitiansing menjawab dengan jujur, Bulan ini, Diakon Han mengajari kami susunan. Di akhir bulan, akan ada ujian. Arrai, Siang Wuji terkejut dan tatapan aneh melintas di matanya. Dia minum dari labu dan berpikir dalam hati, murid Kiyuyu adalah jenius susunan paling berbakat di rumah. Tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Tianchen yang dapat dibandingkan dengannya. Jitiansing, jika anak ini benar-benar keturunan murid Kiyuyu, dia seharusnya bisa mewarisi beberapa talenta Kiyuyu. Memikirkan hal ini, Siang Wuji meletakkan labu dan bertanya kepada Jitiansing perlahan, Nak, kamu pasti tuan muda yang kaya di dunia fana, kan? Apa yang dilakukan keluarga Anda? Jitiansing tidak tahu mengapa dia menanyakan hal ini, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, Senior, keluarga junior ini mahir dalam menempa alat, dan ini adalah profesi kami. Membuat senjata, Siang Wuji mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, saya pikir itu adalah keluarga susunan. Saya tidak berpikir itu membuat senjata. Namun, membuat senjata juga terkait dengan susunan. Dengan bakat susunan Kiyuyu, bahkan jika dia membuat senjata, dia akan dapat menciptakan bisnis keluarga yang hebat. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya pada Jitiansing, Nak, apakah kamu sudah melihat nenek buyutmu? Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, hanya ayah dan paman saya yang masih hidup. Kakek saya sudah lama meninggal. Saya belum pernah melihat nenek buyut saya. Oh, Siang Wuji menganggup dan tidak bertanya lagi. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Saat itu, bakat muridku Kiyuyu dalam arai dao mengejutkan seluruh wilayah Tianchen. Dia adalah kebanggaan terbesarku. Bocah ini adalah keturunan dari murid Kiyuyu. Orang tua ini akan mengajarinya dengan baik dan pasti tidak akan membiarkan dia kehilangan muka untuk murid Kiyuyu. Setelah mengambil keputusan, Siang Wuji bangkit dan berjalan keluar pintu. Dia berjalan ke tengah halaman dan berdiri diam di tanah yang di asfal dengan batu biru. Dia melambai pada Jitiansing. Berat, kemarilah. Jitiansing tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia buru-buru masuk ke halaman dan berdiri di depannya. Siang Wuji menunjuk ke lantai batu kapur di bawah kakinya dan bertanya dengan ekspresi serius, amati tanah dengan hati-hati dan beritahu orang tua ini apa yang kamu lihat. Jitiansing melihat ke tanah di bawah kakinya dan mengamati dengan cermat. Lantai batu biru memiliki radius sekitar 6 meter. Sekilas terlihat biasa saja. Namun, setelah melihat lebih dekat, dia memperhatikan bahwa lempengan batu biru memiliki ukuran yang berbeda dan disusun dalam urutan dan arah yang berbeda. Kesenjangan antara lempengan itu seperti garis. Mereka sepertinya mengandung semacam pola dan membentuk pola yang aneh. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia tiba-tiba menatap Siang Wuji dan berkata dengan pasti, Elder, jika saya tidak salah, ini harus menjadi arrai. Siang Wuji menganggup dan berkata dengan tenang, tidak buruk. Anda memiliki penglihatan. Anda dapat melihat bahwa ini adalah susunan. Namun, dia berpikir dalam hati. Murid dengan bakat biasa dalam susunan dao hanya dapat melihat pola. Hanya mereka yang memiliki bakat hebat yang dapat melihat bahwa ini adalah susunan. Tampaknya bocah ini memiliki bakat dalam arrai dao. Orang tua ini akan mengamati lebih banyak. Dia memandang Jitiansing dengan tenang dan bertanya, Biasanya, ada empat jenis susunan. Susunan ilusi, susunan perangkap, susunan pembunuhan, dan susunan pendukung. Lihatlah lebih dekat, jenis formasi apa ini. Jika Anda tidak yakin, lelaki tua ini akan mengizinkan Anda menggunakan energi vital untuk menyelidiki. Jitiansing menganggup dan terus mengamati susunan di bawah kakinya. Dia sudah mempelajari dasar-dasar arrai dao. Tentu saja, dia tahu bahwa ada empat jenis susunan. Arrai ilusi, arrai jebakan, dan arrai pembunuhan tidak perlu dikatakan lagi. Adapun arrai pendukung, mereka biasanya digunakan untuk membantu budidaya atau untuk memelihara bahan obat. Misalnya, ruang rahasia di kamarnya memiliki susunan pengumpul energi. Itu digunakan untuk mengumpulkan energi langit dan bumi untuk membantu kultivasi. Ini adalah arrai dukungan. Setelah beberapa saat mengamati dengan cermat, Jitiansing mendapatkan jawaban awal. Dia menduga bahwa susunan di bawah kakinya adalah susunan pendukung. Namun, dia tidak berani menjawab dengan gegabuh. Dia menekankan telapak tangannya ke lempengan batu biru di tanah dan melepaskan energi vitalnya untuk menyelidiki susunan lebih lanjut. Energi vitalnya melonjak ke lempengan batu biru dan dia dengan cepat menemukan bahwa tanahnya hangat dan lembab. Ada sejumlah besar ki dari kayu hijau. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Siang Wuji dengan pasti, Elder, dari apa yang saya lihat, susunan ini adalah susunan pendukung. Ini harus digunakan untuk memelihara ramuan obat. Siang Wuji tersenyum dan mengangguk, Benar, kamu benar. Susunan spiritual kayu ini memang digunakan untuk mengolah jamu. Karena kamu memiliki bakat dalam arrai dao, maka aku akan mengujimu hari ini. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar energi vital berwarna hijau tua yang melonjak ke lempengan batu biru. Lempengan Blue Estone menyala dengan lampu hijau. Retakan pada lempengan Blue Estone juga berubah menjadi garis hijau yang memancarkan kekuatan misterius. Dalam sekejap mata, penghalang cahaya hijau gelap muncul. Penghalang cahaya ini seperti mangkuk terbalik yang menyelimuti Jitiansing. Jitiansing melihat sekeliling dan menemukan bahwa pemandangan di sekelilingnya telah berubah. Pekarangan telah menghilang. Dia sebenarnya berada di hutan lebat dan rimbun dengan radius seribu meter. Di bawah kakinya ada rumputan hijau lembut dan di sekelilingnya ada pepohonan yang mengjulang tinggi. Dia tidak bisa melihat ujung hutan. Dia tidak bisa melihat situasi di luar hutan. Dia hanya bisa melihat ke atas dan melihat dinding cahaya hijau tua di atas kepalanya. Jelas bahwa Siang Uji telah mengaktifkan arrai spiritual kayu dan menjebaknya di dalam. Saat dia melihat sekeliling, Siang Uji muncul di sampingnya. Dia membelai janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, Nak, kamu sekarang berada di dalam arrai spiritual kayu. Jika kamu dapat memecahkan susunan dan keluar darinya, temui aku di aula utama. Aku akan memberimu hadiah. Kalau tidak, kamu bisa tinggal di sini selamanya dan membantu orang tua ini dengan ladang dan rumput liar. Setelah itu, Siang Uji tertawa jahat dan menghilang ke udara tipis. Setelah dia meninggalkan wood spiritual arrai, dia berjalan kembali ke aula utama dengan tangan di belakang. Dia berbaring di kursi rotan dan minum anggur dengan santai sambil bersenandung. Di halaman yang sepi, hanya ada perisai lampu hijau dengan radius 6 meter. Itu adalah arrai spiritual kayu. Dari luar, sepertinya susunan itu hanya selebar 6 meter. Sebenarnya, ada dunia lain di dalam arrai. Itu sangat misterius. Siang Uji mengangkat labu anggurnya dan meminum dua teguk. Melirik ke perisai lampu hijau di halaman, dia bergumam sambil tersenyum. Hem-hem, meskipun arrai spiritual kayu milikku ini hanya arrai kelas menengah tingkat mistik, hanya prajurit alam mistik yang berhasil memecahkannya. Jika kamu bisa memecahkannya dalam sehari, maka kamu telah mewarisi bakat Qiyu Yu dalam susunan. Aku akan mengajarimu semua yang aku tahu. Kalau tidak, Anda tidak akan sepadan dengan waktu orang tua ini. 146. Jitiansing berdiri di hutan lebat dan tidak bertindak gegabuh. Meskipun susunan spiritual kayu ini sangat misterius, dan sulit dipercaya bahwa ada jarak seribu meter dalam susunan kecil. Tapi dia yakin bahwa rumputan di bawah kakinya dan pepohonan yang mengjulang di sekelilingnya semuanya nyata dan bukan ilusi. Berada dalam susunan ini, dia bisa merasakan bahwa udara dipenuhi dengan kis spiritual kayu yang tebal, memancarkan aroma tanaman. Tanpa diragukan lagi, ini adalah tempat suci untuk pemulihan dan penyembuhan. Jika orang yang terluka para sembuh di sini, luka mereka akan pulih lebih cepat. Jika seorang seniman bela diri dengan kis spiritual kayu berkultifasi di sini, dia akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha dan kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Ji Tian Xing berdiri di tengah barisan dan mengamati dengan cermat untuk sementara waktu. Kemudian dia memutuskan untuk mencoba menerobos Ar Rai. Meskipun susunan adalah sarana seniman bela diri, mereka juga perlu meminjam kekuatan langit dan bumi dan mengikuti prinsip yin dan yang dan lima elemen. Karena Ar Rai memiliki pintu masuk, pasti ada jalan keluar. Saya akan melewati hutan ini dan berjalan ke tepi barisan untuk melihat apakah saya dapat menemukan jalan keluar. Setelah mengambil keputusan, dia mulai berjalan ke depan. Selama dia melewati hutan lebat yang panjangnya seribu meter, dia akan mencapai tepi Ar Rai spiritual kayu. Ji Tian Xing menginjak rumputan yang lembut, menyingkirkan dedaunan lebat di depannya, dan berjalan lurus ke depan. Namun, setelah dia mengambil beberapa langkah, rumputan dan hutan di belakangnya berubah diam-diam. Rumputan dan pepohonan yang mengjulang tinggi itu seperti makhluk hidup yang bisa bergerak dan berganti posisi dengan sendirinya. Sayangnya, perubahan ini terlalu halus dan sunyi. Ji Tian Xing tidak memperhatikan mereka. Setelah 15 menit, dia dengan cepat melewati hutan dan berjalan seribu meter. Berbicara secara logis, dia seharusnya melewati hutan dan mencapai tepi barisan. Tapi bukan itu masalahnya. Dia melihat bahwa pemandangan di depannya tidak berubah sama sekali. Itu masih hutan lebat, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Dia masih dikelilingi oleh hutan lebat, dan dia masih berada di rumputan di tengah barisan, seolah dia tidak pernah pergi. Ji Tian Xing harus berhenti, dan senyum lucu muncul di wajahnya. Haha, jadi ini bukan hanya susunan tambahan, tapi juga labirin. Hutan ini seperti labirin. Jika saya terus berjalan seperti ini, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa keluar. Sepertinya aku harus memikirkan cara lain untuk memecahkannya. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan Qian Yue dan Black Dragon Sword dari 100 Treasures Brocade Patch miliknya. Qian Yue sedang tidur di kantong brokat. Ketika dia ditarik keluar oleh Ji Tian Xing, dia mengerutu dengan ketidakpuasan, Ji Tua, lain kali kamu datang mencariku, beritahu aku dulu. Bukankah kau tidak sopan menyeretku keluar seperti ini? Ji Tian Xing hanya tersenyum dan tidak menggodanya. Aku dalam formasi roh kayu orang tua. Ini adalah ujiannya bagiku. Aku harus menghancurkan formasi secepat mungkin. Qian Yue, aku butuh bantuanmu. Ketika Qian Yue mendengar bahwa lelaki tua itu sedang mengujinya, dia langsung tertarik. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membantumu? Ji Tian Xing menunjuk ke langit biru tua di atas kepalanya. Terbang ke titik tertinggi di langit dan awasi aku dari sana. Hutan dengan radius seribu meter ini adalah labirin. Bantu aku mengawasi perubahan di hutan. Perhatikan dan amati baik-baik. Qian Yue segera mengerti apa yang dia maksud. Dia menganggup dan terbang tinggi di langit, menghadap ke seluruh hutan dari atas. Setelah melihat sekeliling sejenak, dia berteriak, Oke, Ji Tua, saya dapat dengan jelas mengamati seluruh formasi. Anda bisa mulai sekarang. Mendengar suara Qian Yue, Ji Tian Xing membawa pedang naga hitam dan terus bergerak lebih dalam ke dalam hutan. Tapi kali ini, ketika dia melewati hutan, setiap kali dia melewati pohon yang mengjulang tinggi, dia akan menggunakan pedang naga hitam untuk mengukir tanda di pohon itu. Segera, seperempat jam berlalu. Ji Tian Xing terus berjalan lebih dari seribu meter, tapi dia masih terjebak di tengah formasi. Dia masih terjebak dalam labirin dan tidak bisa keluar. Bahkan tanda yang dia buat di pepohonan dengan pedangnya telah menghilang secara misterius. Ji Tian Xing harus berhenti. Dia melambai ke Qian Yue di langit dan memberi isyarat agar itu turun. Qian Yue terbang kembali di depannya. Sebelum dia bisa bertanya, dia cemberut dan berkata, pria tua yang bau itu terlalu berbahaya. Formasi yang dia buat agak aneh. Old Ji, aku bisa melihat dengan sangat jelas dari langit. Saat kamu berjalan, seluruh hutan terus berubah posisi dan bergerak. Meskipun kamu terus berjalan, kamu selalu berputar-putar dalam jarak seratus meter. Jika ini terus berlanjut, kamu tidak akan bisa keluar bahkan jika kamu berjalan selama satu tahun lagi. Mendengar kata-kata Qian Yue, Ji Tian Xing tidak merasa tertekan. Sebaliknya, dia tersenyum. Haha, seperti yang diharapkan, seperti yang aku harapkan. Momo ngomong, Qian Yue, kamu sudah lama mengamati dari langit. Apakah kamu melihatnya dengan cermat? Qian Yue menganggup dan berkata, tentu saja. Bukankah aku sudah memberitahumu? Panca indera saya sangat kuat. Visi saya bisa mencapai puluhan mil. Sudut mulut Ji Tian Xing meringkuk menjadi senyuman saat dia bertanya, kalau begitu katakan padaku, jika seluruh hutan bergerak dan berubah, apa yang tetap tidak berubah? Sesuatu yang tidak berubah. Qian Yue tiba-tiba mengerutkan kening, matanya yang besar berputar beberapa kali saat dia dengan hati-hati mencoba mengingat. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ia memikirkan sesuatu dan berkata, saya ingat sekarang. Ini sungai kecil. Aliran itu tersembunyi di dalam hutan. Tidak ada yang bisa menemukannya kecuali aku. Jaraknya sekitar 150 meter tenggara darimu. Dalam 15 menit terakhir, tidak peduli bagaimana seluruh hutan berubah, alirannya selalu ada. Tidak bergerak atau berubah. Besar. Ji Tian Xing mengungkapkan ekspresi gembira dan berkata sambil tersenyum, tampaknya kunci untuk memecahkan formasi terletak pada aliran kecil itu. Qian Yue, aku harus menyusahkanmu lagi. Kamu harus membantuku menemukan aliran itu. Oke, Qian Yue setuju. Dengan cepat terbang ke langit dan melihat ke bawah ke seluruh hutan. Ji Tian Xing mengangkat kakinya dan berjalan ke arah tenggara, hatinya penuh antisipasi. Setelah dia mengambil 10 langkah, Qian Yue dengan cepat mengingatkannya, Ji Tuwa, kamu melenceng. 9 langkah lagi ke selatan. Ji Tian Xing tersenyum tipis dan berjalan ke selatan sesuai dengan instruksinya. Setelah puluhan langkah, Qian Yue mengingatkannya lagi, Ji Tuwa, kamu melenceng lagi. 10 langkah lagi ke timur. Dengan bantuan Qian Yue, Ji Tian Xing berjalan lebih dari seribu langkah dan akhirnya tiba di sungai. Aliran itu hanya selebar 1 meter. Itu tersembunyi di hutan lebat dan rumput. Jika seseorang tidak berjalan cukup dekat, mereka tidak akan dapat menemukannya. Alirannya dingin dan jernih. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau ke mana alirannya. Ji Tian Xing mengikuti aliran ke sumbernya dan berbisik, ini adalah arah spiritual kayu. Ia mengumpulkan ki spiritual kayu untuk mengolah ramuan orang tua itu. Meskipun susunannya penuh dengan ki spiritual, hutan dan rumput tidak hanya membutuhkan ki spiritual tetapi juga air untuk tumbuh. Arrai tidak akan menghasilkan air dari udara tipis, jadi air di aliran ini pasti mengalir dari luar Arrai. Selama aku mencapai sumber arus, aku akan bisa menemukan jalan keluarnya. Sekitar 1.4 jam kemudian, Ji Tian Xing mengikuti arus ke tepi barisan. Di depannya ada genangan air yang jernih. Dari sinilah aliran mengalir keluar. Ji Tian Xing menyingkirkan Qian Yue dan pedang naga hitam ke dalam kantong seratus harta karunnya dan melompat ke kolam tanpa ragu-ragu. Seperti yang dia duga, setelah dia melewati lorong di dasar kolam, dia berenang ke sebuah sumur kuno. Guyuran, Ji Tian Xing melayang ke permukaan air. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Seperti yang diharapkan, dia melihat langit biru di luar sumur. Segera, senyum puas muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan. He he, aku menghancurkan arah spiritual kayu hanya dalam dua jam. Orang tua yang bau itu pasti tidak mengharapkan ini, kan? 147 Siang Wuji berada di aula utama, berbaring di kursi rotan, minum anggur dengan santai. Mungkin karena dia minum terlalu banyak, wajahnya yang tua memerah dan matanya tertutup rapat. Dia tampak seperti akan tertidur. Momong-momong, anak itu membutuhkan setidaknya setengah hari untuk memecahkan susunannya. Orang tua ini akan tidur sebentar. Siang Wuji mendecahkan bibirnya, memasukkan labu anggur ke dalam cincin ibu jari hitamnya, dan menutup matanya untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, dia mulai mendengkur dan tertidur. Saat ini, dua tangan terulur dari sumur di sudut halaman dan keluar. Itu Ji Tian Xing. Rambut dan jubah hijaunya basah, dan air terus menetes ke kakinya. Saat itu tengah hari, dan matahari terik di langit, dan udaranya panas. Ji Tian Xing memeras air dari jubah dan lengan bajunya, dan langsung berjalan ke aula utama. Sebelum dia masuk, dia mendengar dengkuran datang dari kamar. He he, lelaki tua itu benar-benar tertidur. Apa dia pura-pura tidur? Apa dia mencoba menipuku? Ji Tian Xing menyeringai diam-diam, dan berjingkat ke dalam ruangan. Dia diam-diam berjalan ke sisi Siang Wuji, ingin melihat apakah Siang Wuji benar-benar tertidur atau hanya berpura-pura. Ketika dia berada lima langkah dari Siang Wuji, Siang Wuji tiba-tiba membuka matanya, dan tanpa sadar melambaikan tangannya, mengirimkan sinar cahaya pedang ke arah Ji Tian Xing. Sinar cahaya pedang panjangnya lebih dari satu meter, dan sangat tajam dan keras. Itu bahkan bisa menembus tembok kota dengan satu tebasan. Ekspresi Ji Tian Xing berubah drastis, dan dia berkeringat dingin. Dia segera menggunakan langkah tanpa bayangan, dan mundur sejauh tiga meter. Meski begitu, sinar cahaya pedang terlalu cepat, dan sudah mencapai telinganya. Untungnya, Siang Wuji sudah bangun. Setelah menyadari ada yang tidak beres, dia berhenti tepat waktu. Cahaya pedang yang tajam dan ganas itu melayang tepat di sebelah telinga Ji Tian Xing, hanya berjarak dua inci dari lehernya. Jika Siang Wuji berhenti sedetik kemudian, kepalanya akan terpisah dari tubuhnya, dan dia akan mati di tempat. His, Ji Tian Xing masih kaget, dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Dia berkata dengan marah, Orang tua, apa yang kamu lakukan? Orang tua, kamu tidak harus begitu kejam padaku. Kau hampir memenggal kepalaku. Siang Wuji menggerakkan jarinya, dan dengan cepat menarik sinar cahaya pedang itu. Baru saat itulah dia bangun, dan dia menoleh ke Ji Tian Xing. Eh, nak, kenapa kamu keluar? Jam berapa? Sudah berapa lama aku tertidur? Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, ini sudah setengah siang. Siang Wuji langsung berdiri dengan wajah penuh keterkejutan. Dia mengerutkan kening dan menatap langit di luar. Aku baru saja tertidur sebentar, dan kamu sudah keluar dari formasi roh kayu. Ini tidak mungkin. Baru dua jam sejak Anda memasuki formasi. Bagaimana Anda bisa mematahkan formasi dalam dua jam? Siang Wuji tidak percaya bahwa seseorang dapat menghancurkan arah roh kayu dalam dua jam. Dalam seratus tahun terakhir, selain murid Ki Yu Yu, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Sekarang, Ji Tian Xing melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mungkinkah bakat susunan anak ini sama luar biasanya dengan murid Ki Yu Yu? Dia sepenuhnya mewarisi bakat Ki Yu Yu. Memikirkan hal ini, darah siang Wuji mendidih, dan dia sangat bersemangat. Cara dia memandang Ji Tian Xing juga dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, seolah-olah dia telah melihat sepotong batu giyok yang sempurna. Dia percaya bahwa batu giyok yang sempurna ini, setelah dipoles olehnya, akan menjadi harta yang langka. Setelah beberapa saat, siang Wuji menjadi tenang. Dia menatap Ji Tian Xing, dan bertanya dengan serius, Nak, katakan padaku, bagaimana kamu menembus susunan itu? Ji Tian Xing tidak menyembunyikannya, dan menjawab dengan jujur, Array Anda mungkin merupakan susunan pendukung, tetapi memiliki efek susunan ilusi. Hutan di dalamnya adalah labirin, dan jika Anda tidak memecahkannya, Anda bisa, jangan keluar. Saya menemukan cara untuk menemukan aliran kecil dan menduga bahwa itu adalah dasar dari Array. Saya menemukan sumber aliran dan keluar dari sumur. Siang Wuji mengangguk sambil mendengarkan, dan senyum langka muncul di wajah tuanya. Hem, lumayan, lumayan. Cara berpikirmu benar. Ehem, ehem, aku katakan sebelumnya bahwa aku akan menghadiahimu. Sekarang, aku akan memenuhi janjiku. Mendengar bahwa ada hadiah, kemarahan Ji Tian Xing meredah. Dia bertanya dengan antisipasi, hadiah apa yang akan kamu berikan padaku? Siang Wuji menatapnya dengan serius dan berkata dengan nada serius, orang tua ini telah memutuskan untuk mengajarimu teknik Array Dao dan mendidikmu menjadi Grandmaster Dao Array. Kemudian, dia menatap Ji Tian Xing dengan ekspresi sombong. Menurutnya, setiap murid yang mendengar kata-kata ini akan sangat bersemangat hingga gemetar. Namun, apa yang diharapkan tidak terjadi? Ji Tian Xing terdiam dan kemudian membungkuk. Terima kasih banyak atas bimbingan tetua. Junior sangat berterima kasih. Sebenarnya, dia bergumam di dalam, ai, kupikir lelaki tua ini akan memberiku hadiah spiritual dan untuk membantuku meningkatkan kekuatanku. Senyum siang Wuji menghilang. Dia bertanya dengan cemberut, bocah busuk, ada apa dengan ekspresimu? Apakah kamu tidak bersemangat? Aku akan mengajarimu Array. Itu adalah berkah yang hanya bisa membuat iri orang lain. Apakah Anda benar-benar tidak bersemangat sama sekali? Melihat ini, Ji Tian Xing hanya bisa tersenyum. Junior berterima kasih kepada tetua atas kebaikannya. Aku tidak akan pernah melupakannya. Huff, benar-benar munafik. Tentu saja, siang Wuji tahu bahwa dia berbohong dan memarahinya. Tidak peduli apakah kamu bahagia atau tidak, aku akan mengajarimu. Di masa depan, kamu akan tinggal di Great Peace Palace dan tidak perlu kembali ke Win Cloudyard. Ji Tian Xing akhirnya ingat bahwa status siang Wuji sangat tinggi. Jika dia benar-benar ingin meminta Win Cloudyard untuknya, Han Kiao Sheng tidak akan berani menolak. Memikirkan hal ini, dia buru-buru memuji siang Wuji dan sedikit menyanjungnya. Saat itulah kemarahan siang Wuji meredah. Siang Wuji memikirkan masalah sebelumnya dan memperingatkan dengan ekspresi serius, berat, di masa depan, jangan menyelinap di Great Peace Palace. Kalau tidak, jika suatu hari aku tidak berhenti, kamu akan mati secara tidak adil. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan wajah penuh persetujuan, ada pepatah di kerajaan Fana, menemani penguasa seperti menemani harimau. Aku merasakan hal yang sama sekarang. Siang Wuji memelototinya dan memarahi, apa yang kamu tahu. Saya selalu waspada, bahkan ketika saya tidur, saya selalu waspada. Saya telah menjelajahi benua selama 200 tahun. Saya telah melakukan perjalanan melalui puluhan wilayah dan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku tidak berhati-hati, menurutmu apakah aku akan mampu bertahan sampai sekarang? Ji Tian Xing menyadari dan berkata dengan tulus, Senior, sepertinya kamu adalah pembangkit tenaga listrik dengan sebuah cerita. Kapan kamu akan memberitahuku tentang petualanganmu di dunia? Siang Wuji menganggup dengan bangga dan berkata, Tentu saja. Untuk bercerita, kita akan membicarakannya ketika kita punya waktu. Sekarang, ikut aku ke ruang belajar. Aku akan mengajarimu susunan. 148 Ji Tian Xing mengikuti Siang Wuji ke ruang belajar dan mendengarkan ajaran formasi dengan penuh perhatian. Dari siang hingga larut malam, selama 12 jam, dia mendengarkan ajaran Siang Wuji dengan penuh perhatian. Meskipun Siang Wuji mengatakan dia akan mengajarinya formasi. Tetapi formasi tidak seperti seni bela diri yang bisa diajarkan secara langsung dan membuat seseorang menjadi seorang kultifator yang kuat dalam semalam. Yang disebut seni absolut jalur larik sebenarnya adalah kombinasi dari pengetahuan dan pengalaman jalur larik. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan dalam satu atau dua hari. Siang Wuji tidak hanya ahli dalam seni bela diri, dia juga ahli dalam alkimia dan formasi. Dengan kata-katanya sendiri, dia adalah seorang kultifator serba bisa dan menduduki peringkat tiga teratas di seluruh zona Tianchen. Bahkan dengan bakat Ji Tian Xing, dia membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mempelajari semua formasi yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Oleh karena itu, Siang Wuji mengikuti prinsip peningkatan bertahap dan mengajari Ji Tian Xing dasar-dasar formasi dan pengalaman. Karena Ji Tian Xing sudah memiliki dasar dalam formasi, dia melewatkan formasi tingkat primer dan mulai dengan formasi tingkat suan. Ji Tian Xing tidak hanya memiliki dasar dalam formasi, bakatnya dalam formasi tidak buruk. Ketika dia mendengarkan ajaran Siang Wuji, dia langsung mengerti dan langsung belajar. Dia juga bisa menyimpulkan banyak hal dari satu contoh. Dengan cara ini, 12 jam belajarnya setara dengan 3-5 hari belajar untuk seorang murid biasa. Ini membuat Siang Wuji sangat puas dan dia menemukan dia semakin enak dipandang. Di tengah malam, Siang Wuji kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan berhenti mengajar. Nak, sudah terlambat. Kamu tidak perlu kembali ke halaman Feng Yun malam ini. Tetaplah di Istana Agung. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Tetapi setelah berpikir, dia bertanya, Pena tua, saya harus tidur di kamar yang mana? Tidur. Siang Wuji mengerutkan kening dan memarahi. Kamu masih sangat muda. Kamu tidak bekerja keras dan ingin tidur. Lihatlah orang-orang malas yang suka tidur. Siapa di antara mereka yang bisa menjadi kultifator yang kuat? Mereka tidak memiliki bakat dan tidak bekerja keras. Bagaimana mereka bisa menjadi kuat? Ji Tian Xing ditegur olehnya. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik. Apakah kamu tidak suka tidur sepanjang hari? Siang Wuji memelototinya dan memarahi. Kamu bocah bau. Awalnya, lelaki tua ini ingin membiarkanmu beristirahat di ruang pil. Tetapi sekarang, lelaki tua ini telah berubah pikiran. Pergilah ke gudang kayu untuk orang tua ini dan bermeditasilah untuk berkultivasi. Setelah mengatakan ini, siang Wuji mengibaskan lengan bajunya dan pergi dengan gusar. Ji Tian Xing menggosok hidungnya dengan menyesal dan bergumam dengan senyum masam. Jika saya tahu bahwa lelaki tua itu pemarah, mengapa saya harus membalasnya? Bukankah Anda hanya meminta masalah? Sambil menghela nafas, dia berjalan ke gudang kayu dengan ekspresi tak berdaya dan duduk di sudut untuk berkultivasi. Keesokan harinya, Ji Tian Xing menyelesaikan kultivasinya di pagi hari dan pergi ke sumur untuk menimba air untuk membasuh wajahnya. Dia baru saja selesai mencuci ketika Swordservant yang bisu dengan cepat berjalan ke halaman dan tiba di sisinya. Meskipun Swordservant tidak dapat berbicara, dia membuat beberapa gerakan tangan padanya. Setelah setengah bulan berinteraksi, Ji Tian Xing sudah akrab dengan hamba pedang dan bisa memahami gerakan tangannya. Ternyata seorang murid perempuan datang ke Gritan Palace untuk mencarinya dan sedang menunggu di luar gerbang. Ji Tian Xing berterima kasih kepada Swordservant dan buru-buru berjalan ke gerbang Gritan Palace. Saat dia berjalan, dia bertanya-tanya murid perempuan mana yang akan datang ke Istana Agung untuk mencarinya di pagi hari. Aku hanya mengenal dua atau tiga murid perempuan di sekte itu. Siapa itu? Cedera kekebelumpuli, jadi seharusnya bukan dia. Jika swan-swan datang mencari saya, dia akan langsung masuk dan tidak akan menunggu saya di gerbang. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing berjalan ke gerbang. Ketika dia masih seratus langkah lagi, dia melihat seorang wanita cantik bergaun putih panjang berdiri di luar gerbang. Dia memiliki sosok yang anggun dan sangat cantik. Tanpa diragukan lagi, wanita cantik berbaju putih itu adalah Yun Yao. Tidak jauh di belakang Yun Yao, derek roh putihnya masih berdiri tegak. Ji Tian Xing dengan cepat berjalan ke sisi Yun Yao dan menyapanya sambil tersenyum. Kakak senior sulung, mengapa kamu mencariku pagi-pagi sekali? Apa masalahnya? Ekspresi Yun Yao sedikit serius. Dia mengangguk padanya dan langsung ke intinya. Saudara muda Tian Xing, guru telah memberi saya tugas penting hari ini. Saya butuh bantuan Anda. Kamu butuh bantuanku, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Kakak senior sulung, bukan karena aku meremehkan diriku sendiri, tetapi dengan kekuatanku, aku khawatir sangat sulit untuk membantumu, kan? Yun Yao berkata dengan tenang, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatanmu. Aku akan memberitahumu detailnya nanti. Pergi dan kemasi barang-barangmu. Kamu akan meninggalkan sekte itu bersamaku nanti. Tugas ini mungkin memakan waktu beberapa hari. Ji Tian Xing melihat ekspresi seriusnya dan menebak bahwa tugas itu sulit. Dia mengangguk dan berkata, oke, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Nyatanya, semua barang dan barang miliknya ada di kantong brokat 100 harta karun. Tidak ada yang perlu dikemas. Dia kembali ke grid-an palace lagi dan hanya melapor ke siang uji, kalau-kalau siang uji tidak dapat menemukannya selama beberapa hari dan menjadi marah lagi. Setelah beberapa saat, dia kembali ke gerbang dan melompat ke belakang bango roh bersama Yun Yao. Derek Roh mengeluarkan teriakan yang jelas dan mengepakkan sayapnya untuk terbang keluar dari sekte tersebut. Setelah meninggalkan sekte pilar langit, bango roh terbang di atas gunung besar dan mendarat di padang rumput 15 mil jauhnya dari sekte pilar langit. Melihat padang rumput yang akrab ini, Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan berpikir, beberapa hari yang lalu, saya membunuh Ji Ling di sini. Mengapa kakak senior sulung membawa saya ke sini? Melihat Yun Yao melompat ke rumputan, dia dengan cepat melompat juga. Dia melihat sekeliling dan menemukan seorang murid laki-laki berjubah putih berdiri di hutan tidak jauh dari sana. Dia memimpin serigala perak besar. Dia mengikuti Yun Yao ke dalam hutan dan melihat bahwa murid laki-laki itu adalah Bai Wu Chen. Ketika Bai Wu Chen melihat mereka berdua tiba, dia segera menghampiri mereka dan berkata kepada Yun Yao, kakak senior sulung, aku telah meminjam pagoda harta karun misterius dari tetua kedua. Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya. Sebuah cahaya keemasan melintas di telapak tangannya, dan sebuah pagoda emas kecil dan indah yang tingginya sekitar tiga inci muncul. Yun Yao sedikit menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Ayo mulai pencarian sekarang. Ji Tian Xing sedikit bingung dan dengan cepat bertanya pada Yun Yao, kakak senior sulung, apa yang kita cari? Yun Yao menjelaskan dengan ekspresi serius, empat hari yang lalu, tubuh Ji Ling menghilang. Master Sekte menggunakan peta bintang untuk mengetahui bahwa iblislah yang mengambil tubuhnya. Tubuh Ji Tian Xing bergetar. Dari kata-katanya, dia mengerti banyak informasi. Baru sekarang dia tahu bahwa Master Sekte dari Sekte Pilar Langit telah lama mengetahui tentang dia yang membunuh Ji Ling dan bahkan diam-diam menyetujuinya. Terlebih lagi, pada hari dia membunuh Ji Ling, tubuh Ji Ling dibawa pergi oleh para iblis. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak bertanya, Ji Ling sudah mati. Mengapa iblis menginginkan tubuhnya? Yun Yao berkata dengan nada serius, para pembangkit tenaga iblis memiliki teknik rahasia setan darah. Bahkan jika Ji Ling sudah mati, mereka masih bisa mengeluarkan jiwanya. Ji Ling pernah memasuki area terlarang Sekte dan mengetahui rahasia inti Sekte. Jika pembangkit tenaga iblis menginterogasi jiwanya dan mencari tahu rahasia Sekte, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, misi yang diberikan Master Sekte kepada kita adalah menemukan jiwa Ji Ling apapun yang terjadi. 149. Sejak Ji Tian Xing membunuh Ji Ling, dia mengesampingkan masalah ini. Kematian seseorang seperti lampu yang padam. Dengan kematian Ji Ling, dia mengira masalah ini sudah selesai. Namun setelah mendengarkan penjelasan Yun Yao, dia menyadari bahwa masalah ini belum selesai. Itu bahkan meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Pada saat yang sama, dia merasakan ketakutan yang mendalam terhadap ras iblis yang aneh dan misterius. Dia sudah mati, tapi mereka masih bisa mengekstrak jiwanya untuk menginterogasinya tentang rahasia. Ras iblis sebenarnya memiliki teknik rahasia yang begitu jahat. Tidak bisa dipercaya. Ji Tian Xing bergumam dengan ekspresi serius. Kemudian, dia bertanya kepada Yun Yao, kakak tertua, bagaimana kita menemukan keberadaan jiwa Ji Ling. Tanpa menunggu penjelasan Yun Yao, Bai Wu Chen menjawab, pagoda misterius penatua kedua adalah harta karun yang sangat misterius. Itu dapat menggunakan darah sebagai panduan untuk menemukan keberadaan mayat Ji Ling. Dia memandang Ji Tian Xing dengan tatapan membara dan berkata dengan suara rendah, bukankah Ji Ling mencuri garis keturunanmu? Garis darah Anda mengalir di tubuhnya, jadi ada hubungan antara Anda dan dia. Nanti, aku akan mengaktifkan formasi susunan pagoda misterius. Aku membutuhkan setetes darahmu sebagai panduan untuk membantu pagoda misterius mencari keberadaan Ji Ling. Ji Tian Xing segera mengerti. Dia menganggup dan berpikir, tidak heran kakak senior sulung membutuhkan bantuan saya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Jadi mereka hanya butuh darahku. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada Yun Yao, kakak senior sulung, karena kamu hanya membutuhkan darahku sebagai panduan, maka itu mudah. Aku akan memberimu setetes darahku, lalu kamu bisa pergi dan menjalankan misi. Aku tidak akan pergi denganmu. Saya masih harus kembali dan berkultivasi. Bulan lalu, Wind Cloud Courtyard ingin mengikuti tes alkimia. Pada akhirnya, dia dijebak oleh Ji Ling dan dikurung di gua angin gelap selama lebih dari 10 hari, menunda alkimianya. Jika siang uji tidak mengajarinya alkimia, dia pasti tidak akan lulus ujian dan akan dihukum. Bulan ini, halaman awan angin ingin mengikuti tes formasi susunan lagi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dan mempengaruhi kultifasinya. Sebelumnya, dia cukup beruntung untuk lulus ujian alkimia dan bahkan menempati posisi pertama. Tapi dia tahu betul bahwa seseorang tidak selalu beruntung. Jika dia tidak rajin mempelajari formasi, kemungkinan besar dia akan menempati peringkat terakhir dalam tes formasi bulan ini. Sebelum Yun Yao bisa mengatakan apa-apa, Bai Wu Chen memberinya tatapan menghina. Saya katakan, Junior Martial Brother Tian Xing, Anda tidak takut dengan keganasan ras iblis, jadi Anda sengaja mencari alasan untuk menghindar, bukan? Ji Tian Xing meliriknya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kakak Bai, jangan mengukur hati seorang pria dengan ukuran penjahat. Wajah Bai Wu Chen menjadi gelap, dan dia berteriak, Ji Tian Xing, siapa yang kau sebut penjahat? Dia tidak menyukai Ji Tian Xing sejak awal. Itu adalah kesempatan langkah baginya untuk menghina Ji Tian Xing di depan Yun Yao. Tentu saja, dia tidak akan melewatkannya. Dia tidak menyangka bahwa Ji Tian Xing akan begitu berani untuk mengejeknya, seorang jenius elit. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pada saat ini, Yun Yao sedikit mengernyit dan maju selangkah untuk berdiri di antara mereka berdua. Dia memandang Ji Tian Xing dengan tenang dan berkata dengan tulus, Junior Marsial Brother Tian Xing, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Meskipun Pagoda Suan Ji dapat menggunakan darahmu sebagai panduan untuk menemukan jejak mayat jiling, itu hanya dapat ditemukan pada jarak tertentu. Jika terlalu jauh, Pagoda Suan Ji hanya bisa menunjukkan arah, tapi bukan lokasi yang tepat. Kami masih membutuhkan bantuanmu dalam operasi ini. Ikutlah dengan kami. Setelah mendengarkan penjelasan Yun Yao, Ji Tian Xing akhirnya mengerti alasannya. Agar adil, Yun Yao selalu memperlakukannya dengan baik. Sejak Yun Yao meminta bantuannya, bagaimana dia bisa menolak? Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan mengangguk setuju. Kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Terima kasih, Junior Marsial Brother Tian Xing. Yun Yao sedikit mengangguk dan berterima kasih padanya. Ji Tian Xing melirik Bai Wu Chen. Melihat dia masih marah, Ji Tian Xing berkata dengan nada main-main, kakak senior sulung sangat kuat. Darah esensiku dapat menemukan jejak mayat jiling. Kita semua sangat diperlukan untuk misi ini. Saya ingin tahu, Saudara bela diri senior Bai, mengapa Anda ingin pergi bersama kami? Bai Wu Chen baru saja menghinanya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya berbaring. Dia harus membalas budi. Seperti yang diharapkan, Bai Wu Chen merasa martabatnya ditantang. Dia memelototi Ji Tian Xing dengan marah. Ji Tian Xing, saya mahir dalam formasi dan saya bisa mengendalikan pagoda Suan Ji. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan mengejek, Oh, kakak bela diri senior sulung, apakah Anda tidak mahir dalam formasi dan tidak dapat mengontrol pagoda Suan Ji? Yun Yao adalah jenius nomor satu di wilayah Tian Chen. Tidak hanya dia sangat berbakat dalam seni bela diri, tetapi dia juga mahir dalam formasi dan alkimia. Secara alami, dia bisa mengendalikan pagoda Suan Ji. Wajah Bai Wu Chen berubah menjadi hijau. Dia mengepalkan tinjunya karena marah. Dia ingin mengalahkan Ji Tian Xing. Melihat ini, Yun Yao harus menengahi situasi lagi. Junior Martial Brother Tian Xing, guru meminta Junior Martial Brother Bai untuk membantuku. Ji Tian Xing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak ingin menempatkan Yun Yao dalam posisi yang sulit. Bai Wu Chen juga tahu batas kemampuannya. Dia tidak ingin mempersulit Yun Yao. Masalahnya diselesaikan. Tim tiga orang dibentuk. Meskipun, mereka tidak rukun. Bai Wu Chen juga mengeluarkan pagoda Suan Ji. Dia menjernihkan pikirannya dan mengaktifkan formasi untuk mengaktifkan pagoda. Kemudian, Ji Tian Xing memotong jarinya dengan pedangnya dan mengeluarkan setetes darah dari jantungnya. Dia meneteskannya ke pagoda Suan Ji. Pagoda Suan Ji, yang memancarkan cahaya kemasan, mulai berputar dengan cepat. Itu melepaskan kekuatan misterius dan tak terlihat yang melonjak ke langit yang gelap. Ji Tian Xing dan Yun Yao menatap pagoda Suan Ji, menunggu hasilnya. Setelah sekitar seratus napas, kecepatan putaran pagoda Suan Ji melambat. Akhirnya, itu berhenti. Ji Tian Xing dapat melihat bahwa salah satu dari delapan sudut pagoda emas berwarna merah darah. Itu menunjuk ke barat laut. Jelas, tubuh Jiling harus berada di barat laut dari sekte pilar langit. Pergi ke barat laut. Ayo pergi. Yun Yao segera memberi perintah. Dia melompat ke Derek Roh bersama Ji Tian Xing dan terbang ke langit. Bai Wu Chen juga menyingkirkan pagoda Suan Ji. Dia mengendarai serigala perak raksasa dan bergegas ke barat laut dengan kecepatan kilat. Di tengah jalan, dia menatap bango roh di langit. Di belakang Derek Roh, Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri berdampingan. Mereka tampak mengobrol. Melihat ini, Bai Wu Chen tidak bisa menahan perasaan cemburu. Wajahnya menjadi dingin. Sialan Ji Tian Xing, seorang udik dari negara kecil semakin dekat dan dekat dengan kakak senior. Sayangnya, pemimpin sekte tampaknya diam-diam mengawasi anak ini. Kalau tidak, bagaimana saya bisa membiarkan dia begitu dekat dengan kakak senior? Bai Wu Chen sudah membenci Ji Tian Xing ketika mereka masih berada di dinasti Royal Asure. Tentu saja, lebih tepat dikatakan bahwa dia cemburu. Namun, kecemburuan semacam ini tidak cukup untuk membuatnya ingin membunuh. Dia memang memikirkan cara untuk mengusir Ji Tian Xing keluar dari sekte untuk mencegah Ji Tian Xing dan Yun Yao semakin dekat. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ji Tian Xing akan diawasi secara diam-diam oleh pemimpin sekte. Ini membuatnya lengah dan dia tidak bisa melaksanakan rencananya untuk saat ini. Dia hanya bisa berdoa dalam hati agar ada kesempatan untuk memenuhi keinginannya dalam misi ini. 150. Yun Yao dan Ji Tian Xing mengendarai Derek Roh dan terbang tinggi di langit, langsung menuju ke arah barat laut. Ji Tian Xing memikirkan pertanyaan penting. Dia ragu dan bertanya pada Yun Yao. Kakak tertua, perlombaan iblis mengambil tubuh jiling. Mungkinkah mereka melarikan diri dari alam kuno bintang? Yun Yao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Star Ancient Realm adalah ruang independen yang selalu dijaga oleh sekte kami. Bahkan para ahli ras iblis tidak bisa masuk dan keluar sesuka mereka. Dalam 100 tahun terakhir, para ahli ras iblis telah menyusup ke sekte kami beberapa kali. Oleh karena itu, guru curiga bahwa ras iblis selalu bersembunyi di alam kuno bintang, menunggu kesempatan untuk bergerak. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan nada serius, Jadi begitu, Star Ancient Realm kaya akan energi dan sumber daya spiritual. Karena ras iblis bersembunyi di Star Ancient Realm, mereka tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Selain itu, Star Ancient Realm sangat luas. Jika ras iblis bersembunyi di sana, akan sangat sulit untuk menemukan mereka. Yun Yao melanjutkan, Markas ras iblis sangat jauh dari sini. Setelah mereka mengambil tubuh jiling, mereka harus menggunakan teknik rahasia untuk mengekstraksi jiwa jiling dalam beberapa hari. Setelah tujuh hari, jiwa jiling akan menghilang dari dunia. Oleh karena itu, ras iblis harus bersembunyi di Star Ancient Realm untuk mengekstraksi jiwa jiling secepat mungkin. Karena itu, Yun Yao yakin bahwa ras iblis bersembunyi di suatu tempat di Star Ancient Realm. Setelah mendengarkan penjelasannya, keraguan Ji Tian Xing hilang dan dia tidak menanyakannya lagi. Sangat cepat, dua jam berlalu. Derek Roh membawa Ji Tian Xing dan Yun Yao sejauh 400 mil dan memasuki pegunungan tanpa batas. Melihat ke bawah dari ketinggian di langit, orang bisa melihat puncak gunung yang menjulang tinggi dengan ketinggian berbeda yang saling terkait erat, dan lautan hutan hijau tua menutupi pegunungan tinggi. Di pegunungan dan hutan, ada banyak jejak aktivitas binatang iblis. Dari waktu ke waktu, raungan binatang terdengar dari kedalaman pegunungan. Ji Tian Xing bahkan melihat dengan matanya sendiri bahwa ada seekor elang abu-abu besar yang berputar-putar di langit di atas pegunungan di kejauhan. Binatang iblis elang abu-abu tampaknya telah menemukan mangsanya. Tiba-tiba menukik turun dari langit dan mengebor ke pegunungan yang rimbun. Saat berikutnya, elang abu-abu besar terbang kembali ke langit dengan beruang hitam berlumuran darah di mulutnya. Itu dengan cepat menghilang kekejauhan. Ji Tian Xing belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan sebelumnya. Aura yang luas dan tak terbatas melonjak ke arahnya, membuatnya sangat merasakan keluasan dan kemisteriusan alam bintang kuno. Pada saat ini, Yun Yao membiarkan Bango Roh mendarat di puncak gunung. Setelah menunggu beberapa saat, Bai Wu Chen menunggangi Silver Moon Wolf ke puncak gunung dan berhenti di depan mereka. Junior Bai, gunakan pagoda misterius untuk memeriksanya lagi, perintah Yun Yao dengan tenang. Bai Wu Chen mengangguk. Dia dengan cepat mengeluarkan pagoda Arcanum dan mengaktifkan susunan pagoda. Ji Tian Xing juga memaksakan setetes esensi darah lagi dan meneteskannya ke pagoda Suan Ji. Bagian atas segi delapan dari pagoda Suan Ji berputar dengan cepat, melepaskan cahaya kemasan yang menyilaukan dengan sedikit warna merah darah. Tidak lama kemudian, puncak pagoda segi delapan itu berangsur-angsur berhenti berputar. Salah satu sudutnya berwarna merah darah. Itu masih menunjuk ke arah barat laut, tapi arahnya sedikit melenceng dari sebelumnya. Bai Wu Chen dengan hati-hati mengamati sejenak. Dia kemudian menggunakan teknik rahasia untuk merasakan aura pagoda misterius. Setelah merasakan hasil yang spesifik, dia berkata kepada Yun Yao, kakak senior, kita semakin dekat dengan target. Reaksi pagoda misterius juga lebih jelas. Menurut penilaian ku, tubuh jiling seharusnya berada di arah barat laut. Jaraknya sekitar enam ratus mil dari kita. Yun Yao menganggup dan berkata dengan suara rendah, baiklah, jangan tunda lagi. Kami akan bergegas. Setelah itu, Yun Yao dan Ji Tian Xing melompat ke punggung Bangoroh dan terus bergegas menuju barat laut. Bai Wu Chen juga menunggangi serigala bulan peraknya dan bergegas menuruni puncak gunung seperti angin. Mereka bergegas melewati pegunungan dan pegunungan. Selama empat jam berikutnya, mereka bertiga tidak berhenti. Yun Yao dan Ji Tian Xing mengendarai Derek Roh dan terbang di langit. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, tetapi juga sangat aman. Meskipun sekitar delapan ratus mil adalah pegunungan yang luas dengan binatang iblis yang tak ada habisnya, mereka tidak berani menyerang Bangoroh. Bai Wu Chen, sebaliknya, tidak beruntung. Saat mengendarai Silver Moon Wolf miliknya, dia terus-menerus diserang dan dikejar oleh sekelompok binatang iblis. Ada beberapa kali dia dikelilingi oleh sekelompok binatang iblis. Dia harus melakukan pertempuran berdarah untuk keluar dari pengepungan. Namun, Bai Wu Chen memang seorang jenius elit dari sekte Pilar Langit. Meskipun dia bertarung beberapa kali di sepanjang jalan, dia tidak terluka. Setelah empat jam, Ji Tian Xing dan dua lainnya juga berhenti bergegas. Derek Roh mendarat di puncak gunung setinggi 3.000 meter. Yun Yao dan Ji Tian Xing melompat dari punggung Bangoroh dan berdiri di hutan di puncak gunung untuk menunggu. Setelah beberapa saat, Bai Wu Chen juga mengendarai Silver Moon Wolf ke puncak gunung dan datang di depan mereka berdua. Jubah putih Bai Wu Chen sudah berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tentu saja, ini adalah darah binatang iblis. Yun Yao memandang Bai Wu Chen dan berkata dengan ekspresi serius, Saudara muda Bai, menurut hasil penyelidikanmu sebelumnya, mayat Ji Ling seharusnya ada di sekitar sini. Bai Wu Chen menganggup dan mengeluarkan pagoda misterius lagi. Kakak senior sulung, izinkan saya menyelidiki lagi. Kali ini, saya harus dapat menentukan lokasi target yang tepat. Setelah mengatakan itu, dia mengaktifkan formasi pagoda misterius dan mulai menyelidiki. Ji Tian Xing sedikit mengernyit. Dia memotong jarinya lagi dan mengeluarkan setetes esensi darah, meneteskannya ke pagoda misterius. Pagoda misterius berputar dengan cepat, memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Itu melepaskan energi misterius tak terlihat yang melonjak ke langit yang gelap. Setelah beberapa saat, pagoda misterius menunjukkan arah. Bai Wu Chen menggunakan teknik rahasia misterius dao untuk merasakannya dan mendapatkan hasil yang spesifik. Dia melihat ke depan dengan tatapan membara dan menunjuk ke puncak gunung hijau tua yang mengjulang tinggi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior tertua, mayat Ji Ling ada di gunung itu. Juga, aku menggunakan pagoda misterius untuk merasakan aura iblis. Ada lebih dari satu iblis di gunung itu. Kemungkinan besar itu adalah benteng sementara iblis. Yun Yao sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, untuk menghindari memperingatkan para iblis, kita akan meninggalkan Bangoroh dan Serigala Bulan Perak di sini. Kita akan menyelinap ke gunung itu dan mencari Derek Roh dan Serigala Bulan Perak terlalu besar. Selain itu, iblis akan merasakan aura mereka dan dengan mudah mengungkap keberadaan mereka. Meninggalkan dua makhluk roh di puncak gunung, tentu saja, adalah keputusan yang paling bijaksana. Bai Wu Chen tidak keberatan. Setelah itu, Yun Yao memimpin Ji Tian Xing dan Bai Wu Chen menuju gunung dengan kecepatan kilat. Kedua gunung itu tampaknya tidak berjauhan, tetapi ada ngarai besar di antara mereka yang jaraknya puluhan mil. Setelah satu jam penuh, mereka bertiga memasuki gunung yang mengjulang tinggi. Mereka bertiga bola balik melalui hutan lebat. Yun Yao dan Bai Wu Chen menggunakan indera spiritual mereka untuk mencari aura iblis. Ji Tian Xing belum mencapai alam pencerahan mistik, jadi dia tidak memiliki kesadaran spiritual. Namun, dia masih mengamati sekeliling dengan matanya yang tajam, berharap menemukan beberapa petunjuk. Setelah bola balik melewati hutan selama 15 menit, dia merasakan adanya masalah. Seluruh gunung mati sunyi. Tidak ada jejak binatang iblis, juga tidak ada raungan. Gunung yang tampak penuh vitalitas dan rimbun dengan hutan ini seakan memancarkan aura kematian yang dingin.